Selanjutnya kita keemitan alat kesehatan PT. Itama Ranuraya TBK akan memulai pendistribusian alat radioterapi eksternal atau disebut Linear Accelerator pada Juni 2024 ke beberapa rumah sakit swasta. Hal ini dilakukan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia. PT. Itama Ranuraya TBK atau IRA akan memulai pendistribusian alat radioterapi eksternal atau disebut Linear Accelerator atau LINAK pada Juni 2024 ke beberapa rumah sakit swasta. Hal ini dilakukan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia. PT. Persebaruan pun berencana untuk mengikuti proses pengadaan distribusi LINAK ke berbagai daerah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh negeri. Berdasarkan data perhimpunan Dokter Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia atau PERHOMPEDIN pada 2020, jumlah alat radioterapi di Indonesia berupa LINAK hanya terdapat 155 unit dengan fokus penyebaran paling banyak di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, hanya terdapat masing-masing satu unit yang tersedia untuk Pulau Kalimantan dan Papua. Dalam keterangan resmi, manajemen perusahaan menyatakan, di samping perluasan portfolio yang dapat berkontribusi dalam menjaga kinerja dan performa positif bagi perseroan, ekspansi tersebut juga menunjukkan komitmen dalam mencegah dan mengobati kanker di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.